Yang tanggung jawab biar ustad-ustadnya, yang tanggung jawab biar ustad-ustadnya. Kalau orang awam itu kan nanti ketika disalahkan akan saya ngikut si ustad, saya ngikut si ustad itu tadi. Jadi yang tanggung jawab biar ustad-ustadnya. Kalau bahayanya, kalau kata Asyariyah Maturidiyah, Orang-orang yang memiliki faham, mensyifati Allah secara fisik, sejatinya menyembah berhala. Berhala di mana? Berhala yang ada di fikirannya. Karena ketika memaknai, Allah punya tangan-tangannya fisik. Ya, terus punya kaki-kakinya fisik, punya fisik, punya sisi-sisinya fisik, punya betis-betisnya juga fisik, punya jari-jarinya fisik. Terus ketika Allah megang Nabi gitu kan, Nabi merasakan apa, singinnya gitu. Berarti Allah ada suhunya, kan gitu ya? Ada suhunya, suhunya dingin. Kalau dipegang Allah berarti dingin gitu kan. Lihat terus kemudian, Allah duduk. Duduknya secara fisik. Ada adis menyebutkan, Nabi ketemu Allah dalam rupa pemuda yang ganteng sekali. Berarti ada rupanya. Memaknai hadis, jangan kalian memukul wajah. Karena Allah menciptakan ini seperti wajahnya Adam. Dan menciptakan manusia itu seperti suratihi, hi-nya dikembalikan ke Allah. Berarti mukanya manusia seperti mukanya Allah. Fisik semuanya seperti itu. Memang kata asadidnya disebutkan, tapi jangan dibayang-bayangkan. Nggak seperti, nggak seperti muka kita. Nggak seperti muka kucing, nggak seperti tangan kucing, Nggak seperti tangan boneka. Tetap saja mah orang awam bakal menghayalkan. Iya apa enggak? Iya. Ketika sholat, bayangin. Allahu Akbar. Seolah-olah lihat Allah. Seolah-olah lihat sosok. Kauwetik. Bubuk di atas. Sehingga sana. Kauwetiknya bawanya ngamplah, ngamplah. Apa ngamplah, ngamplah. Saking gedehnya gitu ya. Kauwetik sekali. Tapi sosok yang dibayangkan itu. Sosok ada apa? Ada batasannya. Iya kan? Dari bawah ada batasannya. Dari kanan kiri juga ada batasannya. Dari atas juga ada batasannya. Yaitu yang disebut oleh Al-usunawal jama'ah. Al-mucassimu ya'budu sonaman. Al-mucassimu ya'budu sonaman. Yang mensifati Allah dengan sifat fisik. Sejatinya menyembah berhala. Berhala yang dimana? Berhala yang ada di Fikirannya. Karena kata Imam Al-Ghazali Mengkritik Ibnu Khuzaimah. Ada ulama syafi'i ya. Namanya Ibnu Khuzaimah. Mengumpulkan Ayat-ayat Yang menyebutkan Sifat-sifat tadi. Bisa dipahami fisik. Dalam satu kitab Namanya kitab Tawahid. Dikumpulkan dalam satu kitab. Bab menyebutkan tangan Allah. Bab menyebutkan kaki Allah. Bab menyebutkan mata Allah. Bab menyebutkan. Dikumpulkan dalam satu kitab. Dibaca oleh orang. Laini, ketika orang baca nih kitab. Kitab judulnya kitab Tawahid. Ketika dibaca, Ya orang bakal memahami semuanya sifat fisik. Padahal itu Wurupnya, nusulnya, Turunnya ayat-ayat itu Bukan untuk isbatul Atau Bukan untuk mengisbat fisik. Bukan. Turunnya berbeda-beda Dalam kasus berbeda-beda. Contohnya Ya Dullahi Fawqa'idihim Itu pas perjanjian Hudaibiyah. Maknanya penguatan Allah subhanahu wa ta'ala Diambil Ya Dullahi Fawqa'idihim Ditaruh Diurutkan Dari tangan, kaki, sisi, muka, mata, semuanya. Yang tergambar di pembaca Ya jadinya sosok berbentuk fisik. Itu bahayanya di situ. Makanya kata Imam Ghazali Itu gak layak. Imam Ghazali sama Mama Razi Saya Judulnya kurang tepat. Kitab Tawahid judulnya kurang tepat. Kalau seperti itu. Karena mengapa? Itu Diambil gitu Dari siaknya Dari redaksinya. Jadi yang Allah pisah-pisahkan Jangan digabungin. Yang digabungin Jangan di Pisah-pisahin gitu Kalau memahaminya. Jadi yang dibisah-pisahin Jangan digabungin. Kalau digabungin Itu akan menimbulkan Makna beda. Gitu. Sedangkan yang dibisah-pisah Allah Yang digabungin Allah Jangan di Jangan dibisah-pisah. Gitu. Wallahu'alaim Itu bahayanya. Bahayanya Kalau berkeyakinan dengan Tadzim Ya bubu Sanaman Min ghayri'an yasyur Menyembah berhala Tanpa Sengaja. Kita-kita ini Kalau sholat Menghayal Bahwasannya yang kita Sembah Kita sedang menyembah Sosok kudik Duduk Itu berhala Berhayallah Sebisamu Kita gak akan bisa Sampai logika kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena logika kita ini Terbatas Gak bisa Wa ma'utitum Minal ilmi Ilna qalil Jangankan Membayangkan Allah Membayangkan Ciptaan Allah Yang namanya Ruh Angin Angin saja Itu kipas Angin Puter Bisa gak Saya bayangin Angin gitu Bisa Warnanya apa Bisa gak Rasanya seperti apa Rasanya dingin Apakah rasa angin itu Dingin pak Enggak Ada rasa angin Panas Angin gurun Musim panas Ya panas Warnanya apa Bentuknya Bisa gak Angin itu bisa gak Kita bayangin Enggak bisa Iya kan Iya Kalau mohon maaf nih Kalau buang angin Ada baunya Masih bisa dibayangin Baunya Kalau angin Enggak bisa pak Ruh Bisa bayangin roh Enggak bisa Apalagi Bayangin Itu lah Makanya Jangan Memikirkan Zatnya Allah Mujassim itu Melampaui Omongannya Sendiri Generasi Generasi salaf Itu semuanya Berhenti Titik Kalau sudah ada Ayat-ayat Hadis-hadis Ini bisa Dimaknai Secara Fisik Yuhimu Tashbih Titik Generasi salaf Tafwidkan Maknanya Pada Allah Serahkan Maknanya Awilhu Kalau mau Dita'wil Silahkan Dita'wil Dengan makna Yang cocok Silahkan Jangan Dimaknai Dengan Fisik Namun Jashimah Memaknainya Dengan Fisik Gitu Pak ya Jadi Gak Bagus Jangan Nanti malah Mohon maaf Merusak Akhidah Orang Awam Wallahu'ala Besaw Saya yakin Sudah banyak Orang Awam Sekarang Yang Membayangkan Tuhan Karena Tuhan Punya Tangan Fisik Kaki Fisik Punya Berat Ada hadis Palsu Hadis Sangat-sangat Mukar Sangat-sangat Telemah Bahwasannya Ars itu Adalah Tempat duduknya Allah Dipikul oleh Malaikat Dan Malaikatnya Keberatan Saking Beratnya Anda Berat Sekol Allah itu Berat Padahal Berat itu Kalau dalam Definisi kita Karena pengaruh Apa Apa Grafi Iya Pak Kenapa Kita memiliki Berat Karena Ada Gravitasi Segedik Gediknya Siapa yang Paling Gede Pak Sirojuddin Segedik-gediknya Pak Sirojuddin Ini Pak Sirojuddin Kalau keluar Angkasa Ada Beratnya Enggak Pak Enggak ada Enggak ada Gaya Gravitasi Nah ini Hampir sudah Bermasalah Diakini Allah punya Berat Saking Beratnya Itu Arsnya Punya Atit Atit Rahli Sebagaimana Gerobak Kalau diisi Barang Kepenuhan Ada Suara Kan Gitu Saking Keberhatan Bahwa Allah Itu Hadis Palsu Disebutkan Di Referensi Referensi Buku-buku Akidah Mujassimah Tapi Gak pernah Mereka Buka Yang dibuka Yang dikritik Dikit-dikit Kitab Ihya Kitab Ihya Kitab Ihya Kiliran Sunnah Alman Subli Imam Ahmad Tata Antulab Imam Ahmad Gak pernah Gak dibuka Ibtalut ta'wil Karya Al-Qadi Gak pernah Dibuka Bahwa itu Penuh Dengan hadis-hadis Palsu Kalau kita Baca Acah merinding Ini Tuhan Tuhannya Orang Islam Apa Tuhannya Bukan orang Islam Sifatnya Sampai Sekitu Amat Gitu Ya Ya Rambut Ya Lidah Ya Talinga Semuanya Tuhan Fisiknya Gitu Dengan hadis-hadis Palsu Sampai Kata Ibnul Jauzi Mohon maaf Sampai Kata Ibnul Jauzi Menyebutkan Sebagian Ulama Anabillah Mohon maaf Telah Mengenjingi Kurang lebih Saya ingat Telah Berbuat Perbuatan Yang Benar-benar Shaniah Perbuatan Yang sangat Tercelak Mengenjingi Imam Mashabnya Imam Ahmad Dicuci Dengan Berapa Air Laut pun Tidak Bisa Suci Itu Pelakuannya Sampai Seperti itu Kata Ibnul Jauzi Ya Wallahua'ala Mashab Ibnul Jauzi Bye